Intro Intro Ya buru atau om maksum eh Kurang tunggunya Wuh 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 Tempat Temen di lo Wuh Eh 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 Kang Wuh Ini teh enaun Kang Eh Kang enaun Kang Kang Hei Kang Ay naun Copet Oh Copet Neng Coba Neng ada di sini Neng Selah maksum Lampang pisang mana teh eh Ini teh enaun eh Oh mana teh jadi ojek online Ya sudah Ayo tuh ngobrolnya di jalan saja Keren pisang Ayo buru Maksum si ojek online Hehehe Sudah Oke pelan pelan hatulah Udah lah ini saya katakan Jangan pelan kamu teh naik motornya Tentang pisang dari tadi mas Kita teh tidak bisa ngobrol Nah sudah Ini nyampe Kontrakan mana Ya ini lah kontrakan saya Nih Ini kuncinya Nanti malam saya balik Kamu ingat ya Kalau di Jakarta Jangan panggil saya maksum Panggil Max M-A-X-nya M-A-X-nya Hehehe Gaya mana nama maksum Minta dipanggil Max Sudah tuh Oh Hehehe Ini tesi maksum kemana Sudah mau jam 12 belum pulang juga Hehehe Orang teh ngantuk nunggunya Hehehe Supri! Maksum, mana saya ngagetin woy? Hari ini teh, emang rezeki kamu. Saya kan barusan ke tempat pacar saya. Terus saya bilang, ada temen saya sedang cari kerjaan. Maksum. Mana teh sudah punya pacar? Iya tuh. Terus tadi dia bilang, majik anda lagi butuh supir. Kamu bisa nyupir kan ya? Bisa tuh, orang teh bisa nyupir. Besok saya antarkan ke sana, kamu siapin lamaran ya. Gitu? Maksum, orang teh seneng banget. Besok orang diterima kerja mudah-mudahan. Jadi deg-degan orang. Besok orang pakai baju apa? Kok, kok. Masum. Eeeh... Kemana itu udah siap? Udah rapi? Ya iya tuh. Di Jakarta itu teh harus gesit. Harus bangun pagi. Kalo tidak bangun pagi, nanti rezekinya dipatuk ayam. Kamu mau rezeki kamu dipatuk ayam? Tidak kan? Soka tuh mana di sana? Hah? Gitu? Iya. Oke lah. Tungguin orang sebentar. 5 menit orang rapi. Biar gue apa? Wah! Wah! Terima kasih. Oh gitu? Woi! Lu berdua main masuk-masuk melondong aja kagak disopan santunnya. Lu pamit dulu kalau mau masuk sama gua. Kamu udah tau aturannya disini kan kayak gimana? Bawa tamu lapor dulu sama saya. Ini saya security loh. Dihargain dong. Sam Sudin. Sam Sudin, Sam Sudin. Apa saya bilang? Nama saya siapa? Sam. Ulangi. Asam. Bagus. Kamu tau ini jam berapa sekarang? Coba liat jam berapa itu? Jam berapa? Jam delapan. Jam delapan tuh temen kamu pintar loh. Jam delapan ini masih pagi pacar saya sini. Situ masih sibuk ngepelin rumah dari lantai satu sambil lantai tiga. Masih aja kamu recokin juga. Sembarangan. Eh Sam Sudin, saya teke sini nih mau ngantri. Eh, biasaan lu gua bilang. Jangan Sam Sudin-Sawli. Sam. 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 Dengerin kan ya, ini nih saya tebawa calon buat supir majikan kamu. Oh ini calon supirnya. Siapa nama kamu? Supri. Supri. Gak ker loh ben. Som. Mundur satu langkah. Mundur. Coba lu angkat tangan. Gua harus melakukan security nih. Eh security. Prosedur keamanan. Tau gak lu? Buka kaki lu. Kamu gak bawa senjata tajang, Dan. Kali ke mana, Dan? Jangan kamu bawa bom lagi. Ya oke, kamu aman. Clear? Emang itu tetap rois apa? Eh bukan apa-apa. Kalau dibawa bom gimana? Kan gue yang tanggung jawab. Mana sih lu? Eh lu juga. Lu nih apaan di tas isi lu nih? Saya sering kesini. Pakai mudi cek segala. Ya tetap aja gua harus lakukan prosedur. Sembarang. Ini apa nih jok nih? Ini apa nih? Ini jok nih. Gunggung, gunggur lah. Eh lu ngapain? Mundur, mundur, mundur. Ini tuh calon sopir ya. Apa ini? Kenalin. Kenalin sih. Kenalannya gak perlu kayak gitu. Gak perlu salam-salaman. Bukan muhrimnya. Kamu jangan gitu dong. Kamu kebiasaan loh. Kalau ada orang baru suka gendeng. Iyih, cek gendeng. Ini pacar mana? Ini mah masih berusaha. Oh gitu? Hei, bisik-bisik apa nomor dua? Ngomongin bini gue. Sembarangan. Enak aja. Boong-boong. Saya bukan istrinya dia. Hei kamu orang baru. Saya peringatkan sama kamu ya. Jangan coba-coba kamu sentuh dia. Ya. Kalau gak urusan kamu panjang sama saya. Nah, wes 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 wes. Supri. Nen, kita masuk ke dalam. Ayo. Bentar. Ya, silahkan. Lo ngapain? Hah? Kirain bosnya tuh udah tua. Ini mah masih muda. Enak pisan. Masih muda. Sudah kaya. Hebat. Penampilannya mendukung. Aman kalau dia gue jadiin supir. Oke. Kamu saya terima. Langsung diterima? Enggak pake ditanya-tanya dulu gitu. Gak usah. Makasih pak. Eh, mas. Terima kasih. Ternuh pun. Ini jadi kapan? Saya mulai kerja. Sekarang. Bisa ya? Sekarang? Iya. Oh, bisa tuh. Jadi nanti kamu kerjanya itu. Nyetirin mobil tenangan saya. Nanti kita ke rumahnya. Siap, mas. Iya. Mas Ufri. Iya sih. Tolong siapin seragamnya ya. Oh Allah. Diterima tuh. Selamat, yo. Sebentar, pak. Silahkan. Oh, iya. Sufri. Tuhan banget kamu jalannya. Habisnya lebih cepet. Iya, mas. Maaf. Ini teh, saya masih kagok sama jalanan Jakarta. Biasain deh jalannya cepet. Iya, mas. Di depan situ nanti kita berhenti ya. Tuhan banget. Pagi sayang. Pagi. Kamu kelama sih? Kan aku bed ya menulis. Iya, ini supir baru. Biasa dia. Cantik pisan tunangannya. Emang enak jadi orang kaya. Depan sini kita berhenti ya, Fri. Terima kasih ya, sayang. Iya, dadah. Oh iya, nanti malam kamu nginep di apartemen aku kan? Iya. Dadah. Dadah. Maaf, mas. Nanti teh saya jemput lagi tunangan mas Andre di sini. Oh, bukan. Itu bukan tunangan saya. Udah kita jalan dulu aja. Jadi tunangan saya itu namanya Tasya. Dia masih kuliah. Kamu jangan ngomong-ngomong ya setelah cewek tadi. Kirain teh tunangannya. Tapi kamu serah banget ini, mas. Pakai cipik-cipiki. Hai, sayang. Apa kabar? Ya ampun. Tiga hari gak ketemu kangen banget. Sorry ya, kan aku juga kerja buat kamu. Iya, gak apa-apa. Ini siapa? Oh, ini Supri. Dia yang mulai hari ini ngantar-ngantar kamu. Sesuai janji aku. Serius, sayang? Oh, makasih. Aduh, baik banget sih sayangnya aku ini. Ya udah, aku kerja dulu ya. Iya. Masih ada meeting di kantor. Siap-siap, bos. Hati-hati, sayang. Kabarin ya. Siapa tadi nama lo? Supir, nun. Eh, Supri. Oh, Supri. Biasa aja kali Supri. Jangan gerugi kayak gitu. Maaf, non. Non teh hari ini mau minta diantar kemana? Kemana ya? Hmm, yaudah deh jalan dulu aja yuk. Makasih. Pelajarianku melabur di hatimu. Sungguh kamu, ku memilihmu. Menjadikanmu, yang terindah untukku. Menjadikanmu, arti hidupku. Maukah kau, berjanji padaku. Tepikan hatimu, untuk sehati. Kita jalani, hidup ini. Bersama berdiri, untuk lembaran ingin. Enaknya jadi non-tasia. Punya pacar, kaya. Dikasih mobil, dikasih supir. Tapi kayaknya si Mas Andre teh selingkuh. Kasian. Ngapain juga orang pikirin. Percintaan orang kota, orang Jakarta, mah meniribat. Kayak sinetron. Mending saya teh telpon yang ngwati. Kangen. Ayo tuh penjar. Assalamualaikum Kang Supri. Ya Allah Kang Supri, apa kabarnya? Waalaikumsalam Nengwati. Cintanya Akang. Alhamdulillah Akang tersehat. Akang juga punya kabar baik, menarik. Tapi Akang tidak akan bercerita sama Nengwati. Ante, Akang tidak akan bilang kalau Akang ini sekarang sudah kerja jadi supir. Wah Alhamdulillah tuh. Terus gimana kerjaannya enak gak? Nah kalau kerjaannya mah lumayan. Tapi ya begitu. Di Jakarta mah semuanya serba cepat, serba insetan gitu. Terus orang-orangnya juga tuwaras. Gak waras gimana? Ya gitu, tuwaras. Yang ini maunya begitu, yang itu maunya begini. Itulah kira-kira. Yaudah ya Akang jangan akal. Ingat-ingat di sini nunggu Akang ya. Ah insya Allah selalu doakan Akang ya Neng. Yaudah Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Alah Neng, miss you. Gitulah kata orang kota emang. Selamat malam jadi jalan. Jadi dong. Mau kemana sih? Serah kamu aja, aku ikut aja. Kamu gak ada kelas habis ini? Enggak sih, kayaknya aku nungguin Stasia aja deh. Aku sih kayaknya mau ada kelas dulu ya. Oh gitu yaudah. Apa ya? Kelas dulu. Dadah. Woy, gue cariin lo kemana-mana. Lo juga gue tungguin lama banget sih. Siapa tadi? Biasalah, gebetan. Lih, Mona. Mona heran gue sama lo. Kapan lo punya pacar? Ganti-ganti pacar mulu. Ya masa gue harus kayak lo sih? Pacaran sama satu orang doang. Udah gitu sampai tunangan lagi. Emang gak bosen apa? Ya iyalah, gue kan setia gak kayak lo tuh. Sampai kapan lo kayak gini? Sampai gue bosen. Gak asal. Ngomong-ngomong, kemarin tuh gue pergi ke mall. Kayaknya gue liat Andre deh. Tapi dia sama cewek. Serius, bohong. Beneran. Nih, gue ada buktinya. Gue fotoin nih. Coba-coba. Ini serius, Andre? Kalau gitu kerja saat kita, lancar terus deh. Jalan terus. Terima kasih, siap, sayang. Nanti kita lanjut lagi ya. Makasih banyak, kapan. Ya udah. Ya, makasih. Sayang, kamu kok kesini? Udah deh, gak usah sayang. Beli, beneran. Beli, beneran. Gila. Berыл-an. Beli, beneran. Beli, beneran. Terima kasih. 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 Bye. Terima kasih. 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 Nuan, Nuan tuh suka banget fitness ya? Lo nyindir gue. Ini uang buat lo. Lo mau belanja kek, mau makan kek, terserah. Tapi, lo jangan bilang ke kak Andre kalo gue suka fitness. Opos. Eee, gini Nuan, maaf. Saya teh nggak akan bilang-bilang ke mas Andre. Tapi ini saya nggak bisa terima. Maaf. Yaudah, kalo lo nggak mau terima uang itu, gue bakal bilang ke kak Andre buat pecat lo sekarang juga. Gimana kalo sampe mas Andre itu tau? Aduh. Aduh. Clear saya. Tidak. 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 Semakin mesra. Pri, ayo Pri. Kemana nun? Kemana ya? Dan kamu tau gak tempat makan yang enak disini dimana ya? Kalau aku sih biasanya ke food boxing. Kawasan Sudirman. Tempatnya enak deh, cozy banget. Cuman agak mahal dikit lah. Gak apa-apa mahal mah. Tenang aja, trakut-raktir. Pengennya teh yang mahal. Tapi minta ditraktir. Yaudah, yo Pri Sudirman. Yang mahal lebih selama karena dia. Hidup mah dia. Kayaknya asik juga nih kafe. Iya ya, suasananya enak banget. Balik kalau buat pacaran. Hehehe, bisa aja. Yaudah yuk. Ini teh bikin saya bingung. Punya majikan dua-duanya begitu? Sama-sama selingkuh. Siapa lagi? Mungkin. Ini teh mas Andri telepon. Saya harus bilang apa? Halo Sepi. Kok lama banget sih diangkatnya? Ya mas, maaf. Tadi teh handphonenya di kantong. Udah masuk kantong. Di silent. Jadi gak denger. Tasya sama kamu. Dia saya telepon gak aktif terus handphonenya. Tuh kan bener mas Andri nanyain non-tasya. Saya teh harus ngomong apa ini? Supri. Oh dia majah. Iya. Sama eh. Non-tasya lagi bisnes. Oh. Dia sama cowok? Iya. Eh. Ini maksud saya teh. Gini mas. Di tempat fitness itu kan pasti banyak cowok-cowok. Ya pasti sama cowok lah di dalam. Gitu lah kira-kira. Oh yaudah. Kamu awasin dia ya. Kabarin saya kalau ada apa-apa. Bilangin saya telepon dia. Makasih pri. Meniri wah ini mah. i gak번 ya dekat. I'm ngos ke bilangin. I donenya. Mee kira-rai-kan pintu negah-ai. igenis chartedirius. I canして Terima kasih. 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 Buka gue. Terima kasih. Oh my God. Apa lagi ini? Sampai semua bau banget. Woy kalau bau sampe jangan sembarangan. Eh sorry bang, sorry bang. Ah. Aduh. Aduh Donny mana sih lama banget. Kakaknya suruh. Kakaknya suruh tunggu sini. Mungkin lagi dandan kali non. Ya. Hehehe. Cowu playboy itu diapain ya sama si maksum. Halo sayang. Halo sayang. Sayang kamu kotor banget. Kamu kotor banget. Tau lagi. Kamu dari mana sih? Tadi aku dikerjain sama orang. Aku dicepratin air gitu. Ya udah dicep aku duduk. Ih gak kenapa. Ada masuk-masuk bau. Ini aku buru-buru soalnya. Pri ayo Pri. Yanon. Aku duluan ya. Bau banget. Kotor banget ini soalnya. Aku mau ganti duluan. Aku duluan ya. Pri. Pokoknya ntar mobil lo semprot ya. Jangan sampe bau lagi. Siap. Sukses. Gimana sih? Gimana sih kamu? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Ini rencananya manis sih. Manis sih. Hebat pisan. Hei. Rasain tuh. Udah gak mau deket-deket lagi sama cowo yang playboy itu. Hei. Rasain tuh cowo playboy. Jangan sama dia. Sekarang. Sekarang apa? Tenang, tenang. Kita kerjain dia di dalem. Let's go everyone. Ide bagus. Pas. Pas. Pangan lu, pangan lu. Eh sudah. Aduh. Ingat. Kita itu. Satu visi. Satu visi. Let's go. Let's go. Tidak. 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 Di mana-mana ada aku dan kamu. Di mana-mana ada kamu dan aku. Bagaikan gula dan samu kamu membuat ku ikuti denganmu. Hati Senang berikut sayang, Yanji terutam kepada siapa. Terima kasih telah menonton 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 Jadi pacaran Nantasia kan kamu juga bisa langsung kaya ya? Ih, ngaco aja. Kalau mau kaya itu enggak gitu caranya. Cari duit yang bener. Emang nih orang dari dulu aku udah curiga, Beb. Dia emang matre. Enggak bener. Ih, usus-usus, ta. Terus-terus, pri. Gimana urusan kamu? Nantasia juga bingung, Beb. Nantasia juga ngancem saya. Kalau saya tidak mau jadi pacarnya, dia mau balikkan lagi sama pacarnya itu yang Playboy. Meniriwe, meniribut. Lihar orang lain. Mending saya teh di mobil. Tidak usah turun biar aman. Sayang, kok enggak turun-turun dong? Non. Kok non sih? Manjelnya Tasya kan kita udah pacaran. Iya, iya, Tasya. Udah turun cepetan. Grimis nih, bentar lagi hujan. Ayo turun. Memangnya hari ini enggak kuliah? Enggak, aku pengen lagi berdua aja sama kamu. Enggak mau belanja gitu atau ke salon? Enggak. Udah, yuk turun. Buruan, Grimis. Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu. Kerana kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini. Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu. Kerana kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini. Dimana-mana ada kamu dan aku, bagaikan gula dan semu, kamu membuatku ikut denganmu. Terima kasih telah menonton. Kalau memang saling mencintai, kenapa malah saling menyakiti? Cinta itu kan sederhana. Tidak, metodat, petajor, petajor, petajor. Cinta itu kan jadi inis, dan menang tema mencintai. Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh. Kamu tunggu sini ya, aku sebentar doang kesitu Lo kok kayak kerap banget sih sama sopir lo? Dia itu bukan cuma sopir gue lagi, tapi sekarang lo jadi pacar gue Hah? Pacar? Serius lo? Iya, ya abisnya gue pusing tuh gak sama Andre Daripada gue cari lagi yang baru gak jelas, yang mending supri Baik, perhatian Iya kan? Gimana menurut lo? Gimana lo aja deh, yang penting lo bagi ya Yang penting lo lagi Iya Iya Jadi maksud kasih Eh Nah by the way gue gak jadi nyitep di rumah lo ya Kenapa? Bokap-nyakap gue udah gak berantem lagi Ya udah, ya udah Yuk Ini teh gawat deh Nontasnya makin ketergantungan sama saya Ya Ribet Mas Andre Loh Saya teh mau bilang apa Ya mas Cepi Tasnya sama kamu? Eh Iya Eh Nontasnya sama saya Tapi tadi Kalau sekarang teh sudah masuk Masuk ke kampus sama Mbak Mona Ah gitu Saya tuh curiga sama dia Sekarang dia saya telepon jarang angkat Whatsapp juga berhasil pendek pendek Kamu yakin dia gak dekat dengan cowok? Wah kalau itu Saya teh kurang paham Maaf apa tuh mas Tasnya tuh beda sekarang Kayaknya dia mau jauhin saya deh Kamu awasin dia ya? Kalau tau dekat dengan cowok Saya samperin tuh cowok Ah Iya 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 mas Ini kalau mas Andre sampai tau Nontasnya itu dekat sama saya Bisa dicekek saya mah Selesai hidup saya Enggak wah itu Cepet apa aja lah Subri Maksud maaf ini Udah 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 Masa lu udah gak pernah bilang ya Mas yang denget sama siapa Ternyata lu orangnya Apapan sih kamu Kamu yang apapan Selingkuh sama supir gak punya mata Kamu juga yang salah Kamu selingkuh kan Kamu pikir selingkuhin kamu lebih dari aku Enggak Non mas Udah Saya teh sudah tidak tahan Saya tidak kuat Saya disini tuh kerja Iya kerja Tapi tiap hari saya ini berbohong terus Menutupi kesalahan kalian Itu tuh gak supir Lo tuh dibayar Eh kamu gak usah marah-marahin dia Bisa gak Kamu juga yang salah Kalian berdua yang salah Saya tau mas saya dibayar Saya tau saya digaji Tau saya Tapi bukan berarti mas itu bisa senak-enaknya sama saya Prinsip hidup saya mas Namanya rezeki udah diatur sama Gusti Allah Tapi masalah harga diri Saya sendiri yang atur Saya keluar jadi supir Supri Satu lagi mas Non Kalau memang kalian berdua teh masih saling mencintai Lebih baik kalian berdua itu mengingat Masa-masa dimana kalian itu awalnya jatuh cinta Kalau tidak bisa ingat Putus Daripada menyakiti satu sama lain Gitulah kira-kira Hah Lir Supri Supri Pasit Supri Supri Bucking Kamu teh sudah yakin Namun berhenti kerja Iya Makanya Sekarang teh saya mau pamit sama kalian semua Ia sudah Kepet juga sih situasinya sekarang Ini emang yang terbaik �opri Baik Sipri, tapi jangan sedih, saya yakin kamu pasti dapat kerjaan lagi, ya? Tuh gaji lo. Gue marah sama lo, gue akan tetap bayar kerjaan lo. Tidak usah, Mas. Saya ateh kesini cuma mau pamit sama Mas Andre, pamit dengan benar. Saya tidak akan pulang kampung kalau saya belum minta maaf, Mas. Karena saya tahu saya juga salah. Sekali lagi, saya minta maaf. Dan terima kasih. Karena sudah menerima saya dengan banyak kekurangannya ini. Gitu lah kira-kira. Permisi. Akhirnya kamu mau ngomong juga sama aku. Dia yang mau keluar sendiri. Ya udahlah, sekarang kita jalanin aja hidup kita. Yang tenang, oke? Mas, berhenti, berhenti, berhenti. Oh iya iya. Lah, kenapa saya nyanyi? Tuntun begini. Ini lo, gimana sih lo? Ini, masukin, lo masukin. Zuluan masukin sini, terapin. Ika tuh. Oh, mobilnya nantasia. Eh, batas ya. Mon. Iyi, banding sih. Mbak tahu nggak Supri ada di mana? Supri? Wes berhenti, mbak. Iya, non. Dia pulang kampung. Rumahnya di mana? Itu, kampungnya deh. Kampungnya di mana? Eh, mon. Lo ngapain tanya kampungnya Supri? Lo nggak mau nyusulin dia, kan? Ya udahlah, anggap aja kita liburan. Gue tuh butuh banget, dia tuh kerja lagi. Iya, tapi percuma, Supri tuh nggak akan mau kerja lagi sama Andre. Yaudah kerja sama gue, kayak ngapain, kayak nyapu, ngepel, masak. Udahlah, di mana, mbak? Di mana? Masih tau nggak apa saya? Di mana? Lah, saya nggak tahu, mbak. Suwer deh, saya nggak tahu. Belah yang tahu. Belah, yang tahu dia. Oh, iya bener. Ini, non. Ini dia tahu nih, temannya nih. Dari kecil nih, katanya. Iya, iya. Bang, please anterin saya kampungnya Supri ya, bang. Gampang deh, saya kasih duit. Imbalan ya. Tapi non. Yaudah, kalau kalian nggak mau ngasih tau Supri ada di mana, saya bilang ke Andre, pecat kalian semua. What? Iya, non. Jangan, non. Ini kita kerja udah lama, non. Udah mau nikah, sebentar lagi. Well, pok. Nikah, nikah. Ngarang aja. Jangan, ya. Halo, ini siapa ya? Hah? 120 juta. Saya mana pernah belanja sebanyak itu. Itu untuk apa aja ya? Yaudah, yaudah. Ini saya bayar. Gara-gara gue kasih kartu kredit gue ke Icah sini, tagihan gue jadi banyak. Aktif lagi. Sengaja nih pasti dimatiin. Kok kayak gini gue jadi kankan Tasya banget nih. Sengaja nih pasti di dalam kelam kerinduan. Air mata bercampur hujan dalam kedinginan. Aku yang menyesal. Hingga kini baru tersadar. Semua karena memang salahku. Dengsi, sini. Iya, Pak. Kamu tahu Tasya di mana? Ya, saya nggak tahu. Saya kan kerja di rumah. Terus saya tahu, Mbak, Tasya pergi ke mana. Saya itu udah ke rumah Tasya, dia nggak ada. Saya telpon Supri juga nggak aktif. Apa Tasya sama Supri ya? Kamu tahu kontrakannya? Oh, ya saya nggak tahu, Pak. Tapi memang kemarin ini kan Supri selalu sama non-tasya. Cuma sekarang kan si Supri udah bapak pecat. Dia belum keluar kampung, kan? Ayo, hantar saya ke sana. Ayo. Apa, kenapa kalian malah bisik-bisik? Ayo. Isi apa? Kita ikut, Pak. Iya, ayo. Sekarang. Yowis. Di luar mundum langit hujan Sendiri di dalam kelam kerinduan Air mata bercampur hujan Dalam kedinginan Semua yang terendam emang salahku Kau yang telah menenggalkanmu Dan melupakanmu Terimalah Kang Supri Apa tuh, Neng? Makan dulu, aku udah bawa makanan. Tapi ini teh tanggung. Udah, ayo makan dulu. Aku ambil minum ya. Bawa makan ya? Iya, makan aja teh tanggung. Makasih ya, Neng. Supri! Supri! Maklum sama siapa itu? Eh, teteh. Calon tunangan majikan Akang. Supri! Supri, gue kangen banget sama lo Supri. Lo masih marah ya sama gue ya? Ya, please lo balik lagi ke Jakarta ya. Please, gue mohon ya. Lo maaf, Neng. Saya teh gak bisa. Jangan panggil gue, Neng. Panggil gue Tasya. Kan lo sendiri udah janji sama gue? Iya, maaf. Saya gak bisa. Gak bisa kenapa, Pri? Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Bye.